Terima kasih telah menonton! Tidak ada! Dan itu kaki gue udah kayu, kaki gue gak pernah patah nih Denggul gue tuh naik Denggul gue sampe naik lagi Denggul gue sampe naik lagi Sampai dikasih tau Set, diliatin gitu kan temen-temen bilang liat Denggul gue naik lagi Yuk udah siap naik Temen gue naik semua nih Adek gue, cewek gue Temen gue naik berdiri Set, gue juga kalo gue udah berdiri Tinggal posisi handphone gue naikin bang Set Yuk jalan Denggul Wah gila gue ngeri ini bang Kita berlima semuanya Melihat penampakan Setan setelah badan Cuma dari pala sampe pinggang Dari pinggang kaki gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih sob dengan gue Indra di besok pagi Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat temen-temen semua yang sudah mensupport Dan menonton besok pagi sampai saat ini Semoga temen-temen semua yang menonton dan mendengarkan besok pagi Selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa Dan kesempatan kali ini gue masih mendatangkan Sampai saat ini Kita langsung aja di siapa Halo Alhamdulillah sehat Kesibukannya yang pasti Masih bergelut di televisi nih bang Masih Nah kamu boleh tau sekarang lagi jalanin program apa nih bang Sekarang syuting Boleh disini domongin Boleh Di SCTV Di Bidia dari Surgamu Sebelumnya Gak tau nih Bidia dari Surgamu Gak tau nih Sebelumnya di Anak Jalanan Oke Nanti bang kita membahas tentang Gunung Salak nih Lu kan mempunyai cerita horror yang Gue dengernya sangat dokil banget Boleh dispil gak sih bang cerita horror lu ke temen-temen semua yang menonton ini Boleh banget Ngalamin kejadian apa aja singkatnya Singkatnya aja Iya Gue Baru pertama kali ngalamin dalam sumber hidup gue ya Kejadian yang dimana tuh orang-orang selalu ngomong ke gue tentang Gunung Salak Iya Sampai akhirnya gue nemuin Sosok ya Penampakan Setan tuh setengah badan doang Gak ada kakinya Oke 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 Nah kalo gue boleh tau nih bang kenapa sih bang Lu Ingin mendaki Gunung Salak itu ada Apanya gitu Gue cerita dari awal ya Singkatnya aja Yang pengen mendaki Karena waktu itu gue lagi sakit Lagi sakit sampe akhirnya gue pengen Terbesit di pikiran gue Pada saat gue mikir gini Gue kan sakit parah banget Masa melambung Udah sebulan udah kronis banget Kayak ini gue bakalan gak bertahan hidup lama lagi Sampai gue mikir kayak gini Sebelum gue mati amit-amit Sebelum gue mati minima gue udah naik gunung Itu keinginan dari hati lu sendiri bang? Keinginan Lagi Lagi rep rep gitu kayak Tidur Ya samar-samar Gue bangun Dan akhirnya pas begitu gue Sempet sadar mata Ngeliat ke atas Gue coba mikir gini Sebelum gue mati Minimal gue naik gunung Oke dan akhirnya lu ke gunung salak gini Gunung salak Dan akhirnya banyak mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar kita ya Wah Di luar nuru kali Waduh Oke oke Ini bang Mungkin gue skip dulu kali ya Jadi buat temen-temen semua yang penasang sama kisahnya Bang Yanu ini seperti apa dan gak gimana Lu simak terus nih video ini sampai habis Karena disitu nanti bakal banget nih Pelajaran-pelajaran atau Sisi baik yang mungkin bakal kalian dapatkan Oke Jangan lupa juga nih Follow instagram kita di besopagi.edv Karena disitu juga banyak banget Informasi-informasi tentang seputar pendakian Tentang trip gunung dan sewa rental outdoor Jadi bagi temen-temen semua yang pengen mendaki gunung Gak punya perlengkapan lengkap Kita menyediakan itu semua Atau Ini kita mau masukin bulan Desember Jadi temen-temen semua yang pengen ikut trip Atau travel Butuh tempat Gak tau kemana Kunjungin aja kita Karena kita menyediakan juga trip-trip gunung Dan jangan lupa juga dengarin kita di spotify Dengan keywordnya besopagi Podcast pendakian horror Karena disitu juga banyak banget Episode-episode terbaru Yang pastinya epic-epic banget Dan mungkin kita gak usah berapa waktu lagi Temen-temen mungkin penasaran dengan ceritanya Seperti apa dan kayak gimana Tapi nih sebelum masuk ke titik Sorry nih bang Gue tekanin lagi nih Serius bakal ceritain ya Ceritain ya Gue ceritain sampai tuntas detailnya Oke oke Mungkin kita langsung aja masuk ke ceritanya Setelah 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 Gue cerita dari awal Sampai Dimana gue ngalamin yang Bener-bener gak masuk akal dalam hidup gue Dan terjadi ternyata Wow Jadi Awalnya tujuh orang nih gue Eh sorry 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 Awal itu gue lagi sakit ceritanya nih Dijenguk sama tujuh orang ini nih Oke Ada nyokap Adik gue Pacar gue Temen gue Dan temen gue satu lagi Gue punya pasangan Jadi total tujuh orang Terus gue Ngomong begini ke temen gue Ke nyokap sih pertama Bu Boleh gak Naik gunung Oke Yang bener aja mas Kamu lagi sakit Masa iya naik gunung Udah Nameraan tua kan gak mungkin gue lawan Sampai akhirnya gue tuh kayak Setiap gue istirahat Setiap gue lagi tidur di rumah sakit nih Waktu itu gue sakit asam lambung Udah kronis banget gue udah parah banget Udah gak bisa inget orang Gak bisa Gak bisa nafas segala macem pokoknya Cuman yang ada pikiran gue Waktunya gue bakal mati nih Tapi Seiring gue sakit itu tuh Gue selalu di Terbesit di otak gue Gunung, 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 gunung aja Tapi sebelumnya emang pernah naik gunung? Belum pernah Ini pertama kali Pertama kalinya Anjir Oke lanjut dong Gimana tuh? Sampai akhirnya gue Bila sama nyokap bu Yang pengen naik gunung Nih Gue tunjukin foto-foto bagus dong Di kawar ratu Bagus Gak nunjukin track yang serem-serem kan Kayak kawar ratu nih otomatis Seorang liburan banyak nih Ya Ya udah Tapi nunggu kamu sembuh Enggak Jangan Kau nunggu sembuh kelamaan Ya lu pengen naik sekarang Sekarang juga Dan begitu gue Dapet ACC nih Dari cewek gue Nyokap gue Dan temen gue pun bilang Ya udah Kalau lu pengen naik gunung Tapi kita temenin Bareng-bareng Total tujuh orang Akhirnya Dari situ tuh Gue udah seneng Wah akhirnya naik gunung nih gue nih Dalam keadaan Tapi dalam keadaan sakit Iya Dalam keadaan sakit Karena yang ada di pikiran gue cuma satu Minimal gue bisa naik gunung sebelum gue mati Sori nih bang gue potong Tapi waktu lu naik gunung ini Lu dalam keadaan yang masih belum fit dong Ini serunya disini Oke oke Begitu pas gue mau Dari pertama Kita persiapuan mau ke gunung Itu justru gue gak ngerasa sakit Sehat 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 Normal Dan itu gue ngerasa pas gue udah mau Naik gunungnya nanti Nanti Intinya pas di perjalanan tuh Gue Goyang bawa mobil kan Sampai gue bilang begini Udah gue yang bawa mobil aja udah Lu semua istirahat Di mobil semua pernah tidur Itu jam kita berangkat Dari Jakarta itu jam 2 pagi Karena gue pengen banget Sampai pagi nih Di sana tracknya gitu kan Itu santai dulu segala macem Gue yang bawa mobil pertama Sehat walafiat Gue mikir di jalan Kok gue gak sakit Padahal ini gue sakit parah Parah banget Infusan udah masuk ke dalam sini Napas gak bisa Makan pake alat bantu semua Tapi pada saat itu Udah keluar dari rumah sakit Kok sehat dalam hati gue Tapi gue masih mikir positif Gue mikir belum kambuh Iya Jadi belum kambuh Masih aman Begitu gue jalan Di pertengahan tuh Kalau gak salah Gue udah mau Nyampe tol Bocimi Apa-apa gitu pokoknya Gue tukeran tuh Gue tukeran tuh Sama temen gue Nah inisialnya H lah ya Temen gue nih Gue tukeran Eh lu yang bawa mobil deh Gue pengen istirahat dulu Karena takutnya Kalau gue force here dari awal Gue gak kuat naik bumu nih Gitu Jadi gantian Pas begitu Gue udah kasih tau mapsnya Rutenya kesini nih Kita lewat jalur ini Karena dulu Tahun 2000 berapa Gue pernah sama temen-temen motor gue Gue turing kan Gue lewat track itu Gitu lewat motor Lewat situ bisa Gitu Gue tidur Sampai akhirnya Gue kebangun tuh jam Enam Wah Jam enam nih Nyampe Seru nih kayaknya nih Udah nyampe Mau salaknya dikit lagi Begitu gue bangun Gue tanya temen gue Temen gue kebingungan John Ini dimana John Gue ngeliat di jalan Ya ini jalur ya kan Terus Dia bilang Tapi ini kita Tapi di maps ini nih Masih Berapa menit lagi Tapi jalannya udah buntu nih Gak ada Oh Blank aja gitu dong Gak ada jalan Blank Setau gue ini bener Ini jalurnya Ini jalurnya kok Gue nanya sama dia Kita udah berapa jam Lo disini berapa jam Udah 2 jam Dari jam 4 subuh Sampai sekarangnya Masih disini-sini aja Wah gak bener nih Wah gak bener nih udah nih Gue bilang Tarik mundur Tarik mundur Tarik mundur dulu nih Gue sampe nemu hujan Gede dulu Karena itu sepi banget Tarik mundur Gue baca map lagi Gue ngeliat ini rute udah bener Ini kenapa salah Gue udah makin stress dong Aduh Gue kan pengen banget Ketemu paginya kan Kalo misalkan udah jam 6 Tracknya ini gue liat maps lagi Dia arahin tuh muter jauh banget bang Iya 2 jam lagi perjalanan Stress dong Asli Stress Kita udah Estimasi gue pagi udah nyampe jam 6 Ini kita mesti sampe 2 jam lagi Itu pun gue gak tau tracknya Bakal nyasar lagi atau enggak Akhirnya Apa balik ya Tapi nyokap gue tuh tidur Nyokap Cewek gue Temen-temen gue udah pada tidur Gue doang nih berdua bangun Sampai akhirnya udah jangan kasih tau nyokap Sekarang kita muter balik Kita cari track yang pak Kita muter ya Cari track lagi aja Jangan disini Cari track Sampai akhirnya tuh Tiga jam baru sampe di Gunung Salak Jam 9 kalo gak salah Jam 9 Itu via mana bang bangun Pintu masuk Gunung Salak yang di depan tuh apa ya Gue lupa ya Via Cidahu atau Cidahu yang sebelumnya kalo gak salah tuh tadi Oh oke Pasir Renjit atau Oh pasir Renjit Pasir Renjit ya Ya gitu lah Karena mau kawah ratu kan Lewat situ Karena gue iming nyokap nih Kawah ratu dulu bu kita bu Tenang aman kok gitu Gak pengen di Gunung Salak suruh price kan gitu Kayaknya gue salah boongin nyokap juga sih Terus udah gitu Akhirnya pas gitu-gitu nyampe Gunung Salak Wuh sehat wafiat Makin sehat Fisik gue makin sehat Yang sakit temen-temen gue sama nyokap gue yang sehat aja Itu udah agak capek tuh Dan lo fine-fine aja Wah fine banget Gak ngerasain hal mistis gimana pun Gak ada kepikiran Walaupun sebenernya banyak cerita Gunung Salak tuh Katanya mistis ya Asli Tapi gue ngerasain kayak Nyaman banget Karena dari sebelumnya gue sakit tuh Gue ngerasain Gunung Salak paling nyaman Yang ngebuat gue pengen ke Gunung Salak tuh Karena Gunung Salak tuh nyaman Yang ada Yang gue rasain ya Pada saat gue sakit tuh Di sana tuh nyaman banget deh kayaknya Gitu Sampai akhirnya gue nyampe sana Kita naik nih Kayaknya singkat cerita gue Langsung naik deh Naik naik Kita nyewa Nyewa tas Gwamacem Terus yang buat naik Tangga tuh Taking pole Gue setiwa Gak lama tuh Kita mau masuk kan Mau naik nih Biasanya ada pemeriksaan kan ya Iya Pemeriksaan tuh Diperiksain Temen-temen gue sampe Jarak 20 meter Gue tuh berhenti Temen gue udah pernah masuk Gue lagi adjust Tinggi pendeknya Si trekking pole itu kan Karena gue baru nyoba kan Wah ini gimana car makanya kan Oke dapet Gue ngeliat temen gue disana Gue ngeliat temen gue disana Oke nih masuk Mas begitu masuk Temen gue rame Ini si penjaganya sama si temen gue Ini ngeliatin gue nih Gue udah punya feeling-feeling gak enaknya Ya ada apaan nih ngeliatin gue dari jauh gitu kan Sampai pas begitu gue udah deket gue masuk Nah itu diapa Itu diapaan Penjaganya ngomong gini Oh jadi bapak yang udah pernah masuk Udah pernah naik Ya gue kaget dong Gue gak pernah naik Temen gue bohong Oke 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 Jadi memang ada bridging terlebih dahulu ya Ada yang pernah naik atau gak nih gitu ya Itu Lo ditunjuk Gue ditunjuk sedangkan gue baru pertama kali Gila kali gue udah ketemakan naik gunung Temen gue bilang Itu dia udah pernah naik ke gunung salak Kesannya gue jago banget kan Udah pernah naik dan tau trek Gue Tapi temen gue udah udah jauh begini Kedip-kedipin mata Ya gue bilang Ya namanya kita temen pasti tau kan Kau udah-kau udah kan Oh Oh iya pak Saya udah pernah naik mbak Tapi jawaban si penjaganya nge-nya ini Dia senyum begini nih Dia senyum Oh ya sudah Kalo memang tau Ya gue mikir kayak Ini orang kayaknya Tau gue belum pernah naik nih Cuman si penjaganya kayak Pengen ngetes gue nih Oh nih orang kayaknya Boongnya Yaudah gak apa-apa gue suruh masuk Karena temen gue nge-boongnya Gak jago gitu Akhirnya sampai akhirnya Oke minta KTP KTP diminta nih Ya gue jebak balik doang Temen gue udah jebak Gue di bilang naik Gue bilang KTP ya pak Saya gak bawa KTP pak di mobil pak Temen saya aja bisa mungkin Oh bisa Gue jebak balik Sini lu KTP nih Gila lu KTP gue Gue gak apa-apa Lo jebak gue tadi Karena gantian lu Masuk tuh dia KTP kan Terus Naik lah ya Pas begitu naik Ini temen gue agak sombral emang Ngomongnya sembarangan nih Karena temen Akhirnya TikTok balik dong Tadinya kan gue gak pengen macem-macem Karena kan sebelum naik Gunung Salak Sebenernya gue udah Apa namanya Observasi Kalo naik gunung tuh Pantangannya apaan aja Jangan ngomong sembarangan atau apa gitu Ya gue Ingat itu Tapi karena temen gue mancing-mancing Kayak contoh nih Pas begitu gue naik tuh Gue Ketemu Pohon pandan Tau gak Tapi yang gede banget Oke Gede banget Itu di temen gue ngomong begini John Lu bayangin deh Kalo ini pohon pandan Itu kakinya laba-laba Kakinya laba-laba kan ada di dirinya Tapi versi gedenya John Dia berbeda di seluman Di gunung Di gunung ngomong begitu Iya iya Bang maksudnya sombral banget ya Tapi namanya gue temen Gue timpalin balik Iya Oh iya seru juga nih Kalo tiba-tiba ada laba-laba Segini gini gitu kan Ini tuh bercanda-bercanda udah aneh-aneh Sampai akhirnya Adik gue nih Berawal di adik gue tuh Kejanggalannya Dia mulai di adik gue Sampai akhirnya Adik gue gak kuat naik Padahal fisiknya kuat Adik gue atlet taekwondo Oh sampai gak kuat waktu itu Gak kuat Itu udah mau nyampe ke awal ratu tuh Oke Sebelum lah mungkin sebelum Sekitar 20 menit lagi Perkiraan sekitar gitu lah Dia bilang begini Dia udah nyesek Lu kenapa deh Mas Gak kuat mas Gue pengen mati mas Ngomong gitu Wah lu sembarangan aja Ngomong kayak begitu lu Ya kan Terus nyokap gue bilang Mas Adik kamu nih mas Temen gue nih yang paling depan Ngomong John Mening istirahat 5 menit jalan 5 menit berhenti Wah kapan nyampe nya Kayak begitu kan Akhirnya Yaudah nih Gue bilang Yaudah istirahat dulu Ntar lanjut lagi Adik gue tuh nafasnya udah yang kayak Udah begini-gini udah megangin gue udah muka udah pucet banget Wah gue gak tanya gak dong Nah temen gue Kan ada gue Adik gue Cewek gue Nyokap gue Temen gue yang gak punya pasangan Si inisial hal ini sama yang pasangan yang dua nih Yang pasangan dua ini Dia mah fun aja Karena foto-foto sama ceweknya tuh Foto Sibuk Asik sendiri Foto-foto-foto Gak capek Karena dia pacaran kan Adik gue sendiri kan gitu kan Amu nyokap doang Begitu jalan capek Temen gue udah sampe atas dulu Ada yang dua tuh Kenapa bang Berhenti Adik gue capek nih Oh Yaudah Berhenti dulu deh Pas berhenti Gak lama kemudian Ada Tourgate Ada Tourgate Ketemu gue Yang pertama ngomong Ini mau naik apa turun Iya Mau naik bang Oh Mau naik Yaudah Kejar waktu aja Jangan sampe Karena gue bilang ke Kawaratu Karena kan depan nyokap gue Boong dulu dong Boong dulu gue ngomong Gak langsung ke Gunung Salak Ke Kawaratu Oh Jam 11 ditutup kan Jam 11 tuh gak boleh pendekin lagi Kalo gak salah Atau jam 12 kalo gak salah gitu Karena takut Sorenya gas beracunnya keluar ya Katanya Oh Iya gak Abis ini kita jalan lagi dong Tourgate yang pertama lewat nih Ngasih abak-abak kayak gitu Nah gue bilang sama adik gue Dek Ini nanti kalo misalkan Kelamaan yang ada bakalan Gak bisa naik loh Naik lagi deh Naik Tiba lah Udah mau nyampe Kawaratu nih Dikit lagi Kawaratu nih Istirahat disitu Adik gue capek Nyokap gue capek Cewek gue capek Temen gue sih masih fine-fine aja tuh Masih kuat besoknya Dan gue pun yang tadinya sakit Naik gunung Happy banget Happy banget gue Gak ngerasain capek sedikitpun Caman Banget gue ngerasain di gunung selaku Bener-bener kayak Gue ngerasa Pilihan gue Tepat nih Begitu gue sakit Disini tuh gue ngerasa seger loh Kok kenapa ya Ya udah deh Kita jalan lagi deh Seneng banget ya gue Begitu gue sampe lagi Istirahat lagi nih adik gue Ketemu lah target yang kedua Ngomong Langsung to the point ngomong begini Itu dia ngeliat kita Gak ada ngoblong ada apa Cuma ngeliat-ngeliat kita Mas Kalo ada yang gak kuat Mending turun aja Jangan dipaksain Oke Tiba-tiba langsung ngomong gitu Langsung ngomong gitu Ini orang siapa dalam hati gue kan ya Gue gak tau dia target Gue gak tau dia Oh iya mas Aman kok Aman Sip Ya gue sejual malah doang Maksudnya gue gak mau Harganya gue turun Tiba-tiba kayak Gila gue main anak jalanan Gak tau geng setigala Maksudnya tiba-tiba kayak begini doang gue Kalah gitu kan Kuat mas kita mas Ditinggal sama dia Ternyata adik gue udah parah banget Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Drop parah Udah mau mati Udah ngisip-ngisip-ngisip-ngisip Ya udah Sebagai abang gue ngalah Tarik mundur lagi Ya udah Tarik mundur Tapi kan gue pikir sia-sia Ya kalo misalnya kita naik Gue udah sampe gunung salak Tapi kita gak kemana-mana sia-sia Karena yang ada di pikiran gue Gue pengen ke Kawah Bener gue Kawah ratunya emang bener Tapi gue bakal lanjut ke gunung salak Gue cuma pengen mandi air belerang Oke Gue mundur Gue turun Nah pas turun Udah mulai Gue lagi jalan tiba-tiba kaki gue ada yang gini nih Oke Kita balik Kita mundur Gue gak bilang mau kemana-mana dulu Yang penting kita nyampe bawah Turun Tiba-tiba pas jalan kaki gue ada yang gini nih Ngahantem dari samping Dang Kaki gue tuh Gue ngeliat Gue pikir akar Atau apa Gue ngeliat Gak ada Dan itu kaki gue Kaki gue Kaki gue kan pernah Patah nih Dari gue main motor Denggul gue tuh naik Denggul gue sampe naik lagi Aduh Denggul Sampai dikasih tau Set diliatin gitu kan Temen-temen pernah ngeliat Denggul gue naik lagi Ya Denggul gue naik lagi Akhirnya udah deh Turun Turun Gue udah gak bisa gak kuat sama sekali Disitu gue udah mulai Wah kacau nih Gak beres nih Masa tiba-tiba kaki gue begini Gak ada nyenggul segala macam Turun Oke Pas turun Nyampe mobil Gue bilang Gue gak pengen balik Gue masih pengen di gunung salat Gue masih mau nikmatin disini Walaupun gue sakit Gue pengen nikmatin disini Akhirnya Gue carilah tempat memandain air panas Oh Oke Oke Nah Semua yang Semua yang gak pernah gue dapetin seumur hidup Nih Semur hidup gue gak pernah gue dapetin Gak pernah gue temuin Gak pernah gue alami Berawal Di tempat Pemandain air panas Gue jalan Gue gak tau namanya apa Gue cuman ngerti maps Tempat Sorry Gue searching di google map Tempat pemandain air panas Udah gitu doang Diarahin sama maps Iya Set Diarahin sama maps Terus tiba-tiba Gue berhenti nih Ini mapsnya ngarahin kesini nih Bener apa enggak ya Ini di Gapura nih Gue Gue lupa ya Nama tempatnya apa Gue lupa Pokoknya tempat ada panas aja Yang gue inget tempatnya itu cuman Di depannya itu ada Gapura Sama pemancingan Nah gue turun nih Make sure Tanya sama warga setempat Ada ibu Ibu Mas ibu Tempat panas dimana ya disini ibu Kalau di map sih disini Oh Situ aja mas Terus Lurus terus Lurus Mentok Entah ketemu disitu Oke Tracknya mah gampang Yang ibu-ibu bilang Lurus mentok Pas gue masuk tuh Bilak 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 Sampai akhirnya Ini tuh Jalem banget loh Bener gak sih tempat Gue sampe mikir begitu kan Pas begitu gue udah masuk ke dalam Lihat tempatnya Map-map titik terakhir disitu Parkir mobil Gila Sepi Sesepi-sepi gitu tempat Pohon bambu Rumah bilik Iya Tapi udah keropos Wah gila Kayak bangunan gak kerawat loh ya Udah gak kerawat sama sekali Yang gue pikirin itu tempat udah tutup Makanya gue sampe tempat itu Pengen puter balik Tapi gue Masih penasaran Gue turun dong Gue ngeliat Ada kolam bang Tapi airnya udah gak ada Ada kolam tapi airnya udah gak ada Beneran gue pikir Ya ini mah tutup beneran Tiba-tiba gue ngeliat sampe Eh ada warung Oh gak mungkin dong Pasti kayaknya Masih ada di daerah sini nih Mungkin bukan ini Gue tanya Mis ibu Tapi ibu jawab begini Lihat gue Ya ade Ya gue tanya dong Bu Tempat pemain air panas dimana ya disini Dia nunjukin dong Disana Ya udah gue pikir Oh makasih ya bu Tapi mobil disini bu Amanya bu parkirnya Iya sama saya Gitu Ya flat banget Flat banget Flat banget Cuor kan gue mikir Sopan-sopan nih orangnya Gitu Beda kan kalo Jakarta kan Weh iya kayak gini gitu Kalo disana mungkin yang Ya deh gini gini sih Parkir mobil Turun nih Gue bilang sama temen gue Eh bro turun dah tempatnya disana Bukan disini Gue Nyokap gue Adik gue Kewe gue Sama temen gue Yang berdua yang punya pasangan Turun Temen gue yang tadi yang inisialnya Yang udah ngejebak gue tadi tuh Tidur di mobil Ah bentar John Lu duluan aja Gue di mobil Gue pengen tidur dulu Kadang-kadang kita belum tidur bang Di pagi Iya gue masih seger Wah gue jalan Begitu sampe pintu masuk Ini gue Tegasin lagi ya Dari awal pertama itu tuh udah Parkiran gue doang nih Parkiran gue doang sendirian nih mobil Begitu gue sampe masuk Wah udah jam 5 sore bang Nyampe sana tuh jam 5 sore Pokoknya kita tuh Track dari pagi jam 9 Sampai akhirnya gue nyampe si Pemerintah itu jam 5 sore Inget banget gue Gue pikir Gapapa deh Dapet mandi sebentar Yang penting bisa ngasih air belerang gitu Masuk Penjaganya gue bilang Mbak Disini Maksudnya jauh ga? Engga kak mas Paling sekitar 10 menitan Wah anjir Jangan 10 menit Gempor juga dalam hati gue kan Tapi karena gue seneng Ah bodo amat lah Cuman gue mikir nyokap Eh nyokap adek gue Sama temen gue yang bawa cewek Gue jalan duluan Disini nih Disini nih Gue jalan duluan Posisinya gini dong bang Ini jalan Kan Pone blok Segini lah kira-kira lah Sampingnya tuh Pone bambu Tebing ke atas Pone bambu Pone bambu Ke bawah itu jurang Tapi ada sekat-sekat dimana Kalo misalkan mungkin emang Kalo orang lewat Yang orang situ pemukiman Mungkin tau tracknya Bisa lah lewat situ Gue jalan nih set Di bawah ada yang ngeliatin Gue berasa Kalo kita kan kalo ngomong kan Ekor mata masih bisa ngeliat sini kan Gue ngeliatin ya Kayak ada orang nih ngeliatin nih Ya kan? Pas gue nengok sampe jalan tuh Gue seneng aja kan Gue ngeliat nih Itu di bawah Gue liat ada Orang Cewek Ibu-ibu bang Ibu-ibu Pas gue ngeliat kebawah Tuh orang ngeliat gue begini Begini nih Bener-bener kayak yang Lu tau gak? Kalo misalkan orang tuh kayak Tangannya kebawah Gak ada yang lagi kerjain apa Gak ada Dia ngeliatin gue Ngeliatin gue begitu Anjir gue merinding mah Ya gue kan mikir kayak Nih orang Kaget kali Gue masuk gitu Karena ini wilayahnya dia nih Takutnya gue disangka Mau ngambil apa gitu Karena kan yang gue pikirin Gue nih orang tuh kayak Yang suka Nyai rumput Warga-warga sana suka nyai rumput Takutnya Herang kok ada orang Orang nih Orang gue gak kenal gitu Ya gue wajar lah Mikir gitu Ya gue kayak Begitu aja Tapi dia tetep diem Gue jalan lagi Cewek gue foto-foto Cewek gue foto-foto Begitu foto Gue Ngerasa dibelakang ada foto itu ada Ada si nenek tersebut Si ibu-ibu itu tuh Tapi bentuknya dari Dari pohon Dari pohon kebentuk Tapi fotonya ada di handphone gue deh Oke 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 Kebentuk tuh Kebentuk Udah Oke Jalan lagi lanjut Posisi gue Cewek gue Ibu gue, adek gue Temen gue yang pasangan kedua Gue tinggal bang Gue lari gue tinggal Karena gue cuma satu Gue pengen banget Mandi air belerang Sampai gue jalan naik Apa turun Naik Turun naik Jauh bang Pas begitu gue nyampe Itu udah Oh pas begitu nyampe Ada rumah kosong lo nih Rumah kosong sebelah kiri Itu gak ditempatin tuh Gue gak tau bakal siapa Pokoknya kosong aja Udah denger teriakan-teriakan anak-anak kecil Sama warga-warga Kayak lagi main air Iya Wah Udah sampe nih Cakep dong Ya kan Rame bang Di bawah sungainya itu udah ada orang Lagi pada mandi Di pemandian air panasnya udah ada mandi Di sini-sini itu kayak ada yang jualan gitu Rumah-rumahnya kayak ada yang jualan Nah Gak sendirian gue nih Rame nih Tapi Kalo gue kilas balik Tadi parkirnya gue doang loh mobil Gak ada yang lain loh bang Oke Ya gue masih mikir kayak Oke mungkin ini warga sini Warga lokal lah Warga lokal lah Iya Bukan orang liburan lah Gue mikir Gue maju berapa langkah lagi Di belakang gue Nyokat nyampe Nyokat gue bilang Mas Kamu jangan buru-buru Ibu capek nih sama adek kamu Yaudah gue yang pengen nikmatin ini Daripada lantar ke sorean Yang gak bisa nikmatin Yaudah mendingin sekarang Ada satu orang yang peringin gue tuh Mas Mau duduk dimana Disuruh pilih Saung itu di seberang bang Jadi pemain air panas Kali jembatan Baru Saung tuh Tempat orang-orang buat istirahat disitu Gue bilang mas Saya pengen tempat yang paling enak Di pojok sana Gue bilang pojok Jadi Saung itu bentuknya tuh Postnya di atas Jadi ini jembatan Kita lewatin jembatan Kita lewatin pondok-pondok yang lain tuh bang Pondok-pondok Baru tempat gue Paling pojok tuh Nah Gue Bayar lah Bayar sama Si tiket ini Buat berenangnya itu Mandi Nyokap gue lewatin Ya kan Lewatin semua Temen-temen gue lewatin Pada Saung gue doang Masih sibuk Malin air lah sendiri Happy Gue nyebrang sama cewek gue Gue nyebrang Di jembatan tuh Jam 5 sore Cewek gue tuh kayak ada yang manggil katanya Dari arah Jembatan seberang Itu kebun bang Kebun aja udah Udah kebun aja pokoknya Gue bilang Disini tuh banyak orang-orang Jadi kamu masih samar Antara Antara dia manggil kamu apa Warga-warga sini lagi pada Teriak-teriakan Jalan Positif Temen gue nih Yang tadi Yang tadi tidur di mobil Dia nyusul dong Sendiri tuh Sendiri Dia megang konci mobil dong Terakhir kan dia kan Di bawah sama dia Telepon gue John lu dimana? Ini gue udah nyampe John gila jauh banget ini tempatnya Lu yang bener aja Udah cepet turun Daripada lu balik lagi Ya kan Sendirian lu disana Gitu Nyampe Begitu dia nyampe Saung gue Dia cerita juga Pas begitu lihat jembatan Dia megang konci mobil nih Jembatan kayak udah nggoyangin Sampai kunci mobil tuh pengen jatuh Dia bilang Oh Oke Ya gue kayak Tadi cengkel gue ditriakin Sekarang temen gue Dibilang kunci mobil Kunci mobilnya Sampai jatuh dia Berasa jembatan ada goyangin Ah Udah deh deh lupain lah Cuma Mungkin Baru bangun tidur lagi Ngeblank lah gitu Kita foto-foto yuk Foto-foto di bawah Main air nih Udah tuh Jam 6 sore Main air di bawah tuh Foto-foto Diambil sama dia segala macem Nyokap gue Adik gue Sama temen gue yang pasangan Tidur di sawung Tidur di sawung Sampai pas begitu mereka Tidur jam 6 Maghrib Gue naik Setelah dari Setelah dari kali ini Foto-foto gue naik Baru pada bangun nih Nyokap gue Adik gue Sama temen gue Yang pasangan gue ini Lu tau gak Adik gue ngomong apa Mas Ini kok dingin banget ya Ya gitu Jadi sebelum gue naik Adik gue bangun duluan Sendirian Dia sempet jalan tuh Ke sawung-sawung sebelah Dia bilang tuh Anget Oh Jadi tempat lo aja yang dingin Tempat gue doang yang dingin Oke Ya gue masih penasaran dong Ah masa iya sih Itu mah perasaan lo doang Kalau adik Engkak mas Disini dingin banget Tempat tadi gak dingin kok Temen gue Yang dua Yang pasangan tadi nih Bangun Bangun Tiba-tiba dia bilang begini gue Pas gue berenang di bawah tuh Mandi air dikali itu Dia bilang tuh Bang sorry nih ya Tadi pas begitu Lu mandi Gue ngerti adik lu Adik lu kan hampir pengen Pingsan di atas gunung tadi kan Gue ngeliat bukanya kayak Buka-buka dia bang Oke Adik gue itu matanya hitam Hitam Kayak buka-buka dia Itu berasa banget Dia Ah lu makin gila lu Ini pernah kenapa sih Kata gue Serius bang Kayak buka-buka dia bang Jam 6 lewat Maghrib Udah ajan Udah ajan lah Ampe jam 7 lah kira-kira kita disitu Dan gue Yaudah Kalau gitu kita balik Yang penting Gue nih Udah Udah mandi air berang nih Temen gue somrah lagi bang Eh Gimana ya Kalau kita tidur Disini Ya Di sawangnya nih kita tidur Bangun besok pagi Pas begitu bangun besok pagi Tiba-tiba warganya gak ada pak Eh Ini kosong tiba-tiba gimana Anjir Temen gue Candanya begitu kan Wah Kira-kira ya Ajan gitu udah balik Pas gue balik bang Ini pengunjung masih rame Masih rame Bahkan ada gue ngeliat dari jauh itu Ada yang masih berdatangan bang Keluarga Disinilah Disinilah Yang bener-bener ngebuat gue Sampai detik ini Ngerasain yang namanya Semua yang orang omongin tuh Gue ngalamin Gue jalan Lewatin sawang-sawang Yang tadi gue ceritain Iya Iya Lu tau gak Warga-warga disana Pas gue Misi bang Gue bilang misi Dia begini doang Rame loh Rame Dia cuman begini Ini gue lewat gak Ini lu warganya Misi bang Lu begini doang Gue diliatin Dia gak ngejawab Ini gue agak kesel Kalau yang pertama kan gue Jauh Ya bener-bener Posisi jauh Siapa tau dia udah ngejawab Tapi gue gak denger Kalau ini kan minimal Dia ngejawab lah Iya deh Gak dijawab nih Gue paling depan tuh Kita ngelewati jebatan lagi dong Posisi udah gelap Karena gue kesel posisi pada saat itu Gak dijawab Rame bang Kanan kiri banyak Cuma ngeliatin doang Ngeliatin doang Begini Bener-bener begini doang Ada yang lagi makan Tapi ngeliatin gue begini Anjir kacau sih Wah gue merinding bang Merinding banget Temen gue akhirnya apa Gue ngeliatin orangnya Set Semuanya ayo duluan-duluan Gue mikir kalo ini orang rese Gue yang paling belakang Gitu Temen gue duluan Semua Nyokap gue duluan Akhirnya cewek gue depan gue nih Gue paling belakang Gue ngeliatin orang bang Gue jalan tuh orang masih hening bang Yang tadinya rame Hening tiba-tiba pas gue lewat Pas gue liat jembatan Udah tau gak Cewek gue naik Gue paling belakang Temen gue udah pernah lewat Sebelah kiri nih Yang tempat tadi temen gue pada Tempat cewek gue ngomongin ria Ada suara gue gini Gue nengok loh Cewek gue ngomong apa? Bener kan sayang? Kamu ngomongin kan? Wah gila Gue jalan selangkah lagi Kayak gitu-gitu Gue pikir Orang hutan juga gak mungkin kayak gitu suaranya Beda Beda banget Sayang jalan 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 Ini jalan nih kita Jembatan-jembatan dilewatin Ada satu orang nih bang Nyamperin gue Gue senter Karena gue gak tau Kalo trek yang tadi gue lewatin Kalo malam gak ada lampu Nah Bang Bang Bawa headlamp? Enggak juga Mana ada gue persiapan Gagak sampe segitu kan gue bilang Gue pengen ngeboongin nyokap Gue pengen ke gunung Gue pengen ke gunung sayang Tapi bilang kawaratu Persiapan agak ada semuanya Gila 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 Selanjutin cerita Jadi pas begitu gue Lewatin jabatan semua Kumpul nih Set Eh ini gelap banget loh Berhubung Temen gue yang berdua Ini nih Yang pasangan Bucin bang Orang bucin mah Buta Dunia selesai sendiri Ya kan Dia ngibrid sendirian Jalan Gue ditinggalin Berlima nih Gue nyokap Adik gue Cewek gue Sama temen gue Yang inisialnya ini Harmi Jalan yuk Yaudah Orang yang tadi Nyamperin kita sambil jalan Nyamperin kita sambil jalan Nyamperin kita sambil jalan Sebelum lanjut ke cerita Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber Di besok pagi Dan mempunyai cerita horor dalam pendakian Kalian bisa kirim cerita kalian Dan ke Instagram official besokpagi.tv Atau melalui email besokpagi.ch.gmail.com Wah pikir gue nih bose enten mau nerangin jalan nih Ya Cakep nih Ya kan Jalan lah gue Set Lo tau Fisiknya temen-temen gue Sama nyokap gue Tiba-tiba drop 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 seketiga drop Itu jangan cuman berubah meter bang Seketika drop Bilang gue gini Capek Temen gue yang disini John gue capek banget John Capek banget gue Istirahat dulu yuk Dia cowok dia yang paling ikut Dia RC Di paling depan gue super paling datang Gue bilang Oh yaudah kalo capek istirahat dulu deh Ternyata bukan dia doang Adik gue Cokap gue Cewek gue capek Duduk lah kita di Salah satu tangga tuh Di pertengahan dia kira-kira naik Si bapak-bapak ini Bukannya nungguin Atau Ada kata-kata apa kek gitu Iya Dek capek ya Aduh ini gelap lagi Mau barang nggak Kalau mau barang ayo Gitu segala macem Ini nggak Ini bapak ninggalin kita Nggak ada lampu dong Nggak ada basah-basih juga bang Nggak ada basah-basih juga Nggak ada basah-basih juga Nggak ada basah-basih Cuman basah-basih yang awal doang Dek mau balik ya Udah gitu doang Ditinggalin Ya gue mikir Wah Kacau juga nih Tapi yaudahlah Itu hak aku Orang lain kan Gue bilang sama temen gue Istirahat 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 5 menit Kita jalan lagi Nyalain Senter handphone Ini dia nih Udah pada Udah pada Apa namanya Sehat Udah pada Segeran lah ya Segeran lah Udah pada segeran Siap jalan jalan Siap 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 Gini bang Ya udah kita jalan ya Tapi kita nggak ada penerangan lampu Semua Keluarin Handphone Pakai senter handphone aja Jam berapa tuh bang Kalau boleh tau Jam 7 Jam 7 malam ya Gue inget banget Pada saat itu Azan Azan Isha Gue masih denger suara Azan Isha Gue aja senter handphone Kan posisinya kan pada duduk ya bang Gue doang nih yang diri Otomatis pada tangan gue ke bawah dong Asli Kalau kita main handphone pun buka Pasti ke bawah begini kan Begini dulu kan Nah begitu kita mau senterin Yuk udah siap Naik Temen gue naik semua nih Adek gue Apa namanya Cewek gue Temen gue naik Berdiri Gue juga Kalau gue udah berdiri Tinggal posisi handphone gue naikin bang Set Yuk jalan Deng Deng Wah gila gue ngeri ini bang Kita berlima semuanya Ngeliat penampakan setan 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 badan Cuman dari kepala, sampai pinggang Dari pinggang kaki Gak ada... Ya kalo gue mikir masih positif bang, masih positif. Gue mikir apa? Ini warga setempat. Ini warga setempat. Gue gak ngeliatin bawahnya nih, jadi kenapa gue bisa bilang itu cuma setengah badan? Karena gue gak ngeliat bawahnya. Gue cuman ngeliat dari muka doang nih. Tapi mukanya dia hitam banget, hitam banget. Bang, kalo kita nyintirin orang, kayak gue nih misalkan gue gak kenal sama lu, gue di jalan, gue tiba-tiba nyintirin lu. Teg, begini. Ya gue minta maaf dong. Lu kesilapan. Iya bener-bener. Gue minta maaf. Dan ini gak ada reaksi sama sekali ya? Pak, maaf pak. Dia begini doang nih. Tapi samar. Yang gue sebenernya samar. Gue sampe gak bisa ngedetek mana mata, mana mulut. Karena mungkin gue saking happy-nya gitu. Jadi gak kepikiran kayak gitu-gitu. Cuman, pak, maaf pak. Dia begini nih. Jalan. Nyokap gue bilang misi. Nyokap gue bilang, misi pak. Temen gue semua paling diem pada yang ngeliatin. Gue. Maaf ya pak. Dia jalan bang. Jalan kita semua diem. Semua diem. Karena gak disautin omongannya loh. Wah kacau nih. Dalam hati gue. Jangan-jangan nih warga marah nih sama gue nih. Gitu kan. Karena gue senter mukanya. Jalan lah kita. Tapi pas begitu jalan kita hening. Karena kita masih gak tau itu apa gitu. Iya, iya. Karena kita pikir apa marah gitu. Pas gue jalan bang. Gue penasaran bang. Penasaran banget. Ya ampun bang. Jalan belum jauh. Masih deket. Dua langkah nih. Satu. Masih begini senter. Masih begini nih. Satu. Dua. Ini posisi gue. Ibu gue. Temen gue pokoknya paling depan. Gue neyok sendiri bang. Gue gak bilang ke mereka. Gue neyok sendiri begini. Bang. Lo tau bang. Lo tau Venom bang. Tau. Kalau gue bisa bilang mukanya ini kayak. Mukanya muka monyet. Badannya badan. Gatau anjing atau serigala bang. Begini nih bang. Begini nih. Di daan pohon. Mereka belakang gue ini bang. Wih gila. Ngeliatin gue matanya merah. Iya. Sumpah. Kayang begitu ya. Kayang. Sumpah. Ya Allah bang. Ya Allah. Itu gue bener-bener. Gue bener-bener nyok begini. Gue bener-bener nyok. Gak ada. Dua langkah bang. Itu orang ilang. Tiba-tiba berubah. Jadi sosok yang tadi lo begitu. Dan gue ngeliat lo tau gak. Gue ngeliat begini. Dia begini nih bang. Begini. Set. Gue berhenti. Dia berhenti begini. Wah. Anjir sih. Gila. Matanya merah ngeliatin gue. Wah. Demi Allah bang. Itu bener-bener yang namanya gue gak habis pikir. Gue bisa ngeliat itu. Itu si lumar atau apa. Gue gak tau bang. Sampai. Temen gue. Gue bilang begini. John. Liat di belakang itu musang atau. Kayak lawar. Karena gue gak. Gue gak mungkin bilang ke nyokap gue. Sampai depan sama-sama cowok nih kita. Biar dia peka. Biar dia gak berhenti. Gue takutnya kalau gue ngomongin gitu. Kita semua berhenti. Gawat nih bang. Ini deket banget posisinya bang. Gue ngeliat lagi dong. Gue ngeliat lagi. Ya Allah bang. Dia masih ada begini bang. Ngegantel gitu. Sambil kayak senyum tau gak. Begini nih. Kayak gini. Senyum gitu matanya merah. Wah. Ya ampun. Temen gue ngeliat. Dia langsung paham. John itu musang. Temen gue paham. Dia gak bakal. Jalan. Jalan semua. Jalan. Jalan. Padahal itu. Si rumah bang. Iya. Itu paranya monyet. Matanya merah. Senyum. Senyum bang. Senyum. Tapi badannya kayak anjing. Kayak serigala gitu. Gak tau bang. Ngegantel di pohon kayak begitu. Wah. Maksudnya gue. Wah. Jalan. 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 Sampai akhirnya. Temen gue kekuras lagi energinya bang. Adek gue. Ngeliat di samping. Itu ada cewek. Rame. Kan. Kan ini kan. Iya. Ada disini. Jadi pas mau kita mau naik. Di depan tuh ada sawong-sawong kecil gitu. Kayak tempat. WSI umum gitu. Tapi dari bilik bang. Di kanan tuh. Pohon bambu nih. Bawah jurang. Kiri jurang. Itu. Adek gue. Dia ngerasa. Katanya. Di depan tuh ada cewek nungguin. Di samping kanan kiri. Ada yang lompat-lompatan di batang pohon. Wajir. Dan begitu. Kita jalan sampe. Beberapa meter gak jauh bang. Lu tau gak sih. Itu jarak cuma 20 menit. 20 menit doang bang. Eh sorry. 10 menit doang. Tapi berasa kayak 2 jam. Gue lewat jalur situ. Lama banget. Dikit-dikit berhenti dikit. Kekuras. Tapi gue. Erannya gue doang bang yang gak kuras. Gue baca ayat kursi segala macem. Sampai akhirnya. Lu mau tau apa lagi bang. Yang bikin gue bener-bener tuh. Wah ini gue lagi dimana sih. Di belakang bang. Itu ada suara. Setiap selangkah. Gue jalan. Suara kayak suara. SAK. SAK. Aku kayak suara nyapu gitu. Kayak orang nyapu. Iya. Tapi pada saat itu gue gak kepikiran itu nyapu. Gue pikir. Itu dahan pohon ke injek. Iya bener-bener. Sama orang suara kresk. Kresk. Tapi makin jadi bang. Tiba-tiba temen gue istirahat nih. Jangan istirahat gue gak kuat. Jangan istirahat. Jangan. Ini sosok udah deket banget di belakang gue bang. Temen-temen gue pada bilang. Mas. Mas udah gak kuat mas. Adik gue bilang. Mas udah gak kuat mas. Terus. Cewek gue. Sayang kamu jangan begitu dong. Kamu bikin mati nih. Kamu bikin mati temen-temen yang lain nih. Ibu kamu kasian loh. Kamu-kamu. John gue udah gak kuat. Gue bilang jalan. Sekarang jalan. Gue gak bakal mau ngomongin yang lain-lain lagi bang. Karena ini. Udah tau. Begitu setiap gue selangkah. Ini gue kan berhenti. Ngomong. Dia berhenti. Begitu gue jalan. Gue coba begini bang. Gue coba agak jaraknya agak jauhin temen-temen. Biar gue pengen tau nih. Kalau langkah kaki. Kalau langkah kaki gue gak. Gue strike-in. Gue cuman angkat begini. Dia bakal ngikutin juga gak. Ikut suaranya gak. Ternyata masih terus ngikutin. Sampai di belakang gue. Suara apa. Heee. Wah. Acu. Hei. Ini di kuping sini. Ini di kuping. Iya iya. Ini bener. Hei. 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 Kaya manggih gue sering nengok lagi bang. Aduh. Gila. Gue merining lagi bang. Itu gue bilang sama temen gue. Jalan sekarang. Jangan sampe. Jangan sampe. Lo berhenti disini semua. Please. Gue baca kursi. Sepoko baca-baca sebisa gue. Itu prosesnya lama banget bang. Gue ngerasa itu tuh kayak 2 jam bang. Jalan. Yang cuman masuk cuman 10 menit. Pulang tuh kayak 2 jam. Temen gue sampe ngos-ngosan. Fisika abis. Segala macem. Kita. Sampelah. Di. Gapura. Luar. Wah. Gue bersyukur banget bang. Bersyukur gue udah. Ya Allah. Akhirnya udah keluar juga nih. Masih belum kelar. Tuh. Udah lanjut nih. Masih. Diiraan keluarga pura nih udah. Aman lah. Aman lah ya. Iya iya iya. Belum. Apa tuh yang lu rasain lagi bang? Di luar tuh. Ada beberapa keluarga. Yang ngeliatin gue nih masih nih. Sebelah kiri. Ingat buat gue itu ada rumah. Ada motor gitu. Gue. Ingat-ingat orang itu. Botak. Dan. Begitu gue bilang. Isi pak. Dia begini. Masih tetep. Tetep. Dengan pandangan sama kosong. Begitu mas. Is. Anjir. Begitu gue nyampe. Tempat parkiran. Tukang parkir udah siap sedia nih. Udah nungguin di belakang pintu. Eh. Di belakang mobil gue. Temen gue yang dua tadi. Yang jalan duluan. Yang hybrid gue. Yang pasangan. Dia cerita gue. Tukang parkir nungguin bang disana bang. Bang mobil. Bang. Lu tadi ngeliat orang gak? Iya. Gue ngeliat orang. Ya gue masih bilang orang. Karena kan itu kan. Situasinya masih disitu kan. Gue takut kalo bilang yang lain-lain itu. Gimana bang orangnya? Diem. Sama bang. Gue tegur diem aja bang. Bang. Pake baju apa? Dia bilang pake baju warna putih bang. Hmm. Yang gue liat. Putih bercak merah. Putih ada bercak merahnya. Oke. Gue bilang bahas di mobil. Bahas di mobil. Gue bilang ke tukang parkir. Pak. Sepi banget ya pak. Disini kalo maaf pak. Gada penerangan. Gue gak cerita. Yang aneh-aneh dulu. Gue cuman ngomong gitu. Gue tau gak bapak yang ngomong apa? Dapet uang. Dia gak jawab. Masih gue gak dijawab omongan gue. Ya anjir. Gak dijawab. Dia cuman begini doang. Ditinggal. Gue langsung ditinggal. Gue sampe. Ini kenapa udah mati gue? Oh udah tadi nih kagak yang jawab omongan gue. Gue ditinggal abis dimadu ditinggal. Masuk. Masuk mobil. Masuk. Masuk mobilnya. Wah. Ini gue bener-bener ngalamin. Yang namanya. Penampakan depan muka gue. Semua lima orang liat. Depan muka. Di mobil dibahas bang. Lu ngeliat gimana? Gue tanya temen gue yang pacaran ini. Diem aja bang. Diem aja tuh orang bang. Gak ngomong sama sekali. Baju apa? Warna putih bang. Gue liat. Warna bercak merah. Ada bercak merahnya. Tapi gak ngomong. Begitu gue senter. Ilang di belakang gue. Kaget tuh. Ya dia berdua kaget. Kalo yang. Eh. Si keluarga gue juga kaget. Karena kan gue belum cerita. Iya. Gue belum cerita dong. Itu. Gue belum cerita. Kaget nyokap gue. Serius masih ilang. Yang dua langkah jalan tuh ngeliat. Dia ilang. Bu. Gak ada orangnya. Nyokap gue terlihatnya belum cerita juga. Dia takut. Dia tau pasti. Bikin takut yang lain. Di mobil. Dia bilang. Bang. Logikanya nih bang. Kalo misalkan ada orang jalan. Dari depan. Walaupun gelap. Ada suara langkah kaki atau gak kira-kira. Ada dong. Ini gak ada bang. Tiba-tiba ngomong depan muka. Dan kenapa gue bilang. Hantu. Eh. Setan. Setengah badan. Cuma dari kepala ke pinggang. Karena sebenernya nyokap gue dari awal udah ngeliat. Jadi kalo gue fokus ke muka. Nyokap gue fokus dari muka ke bawah. Ternyata bawahnya untung bang. Waduh gila. Nyokap gue baru jujur di mobil. Temen gue. Yang inisialnya H itu. Di mobil. Tiba-tiba. Diem. 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 Terus tiba-tiba kebangun. Bengong. Tidur. Ngomong sendiri. Kenapa nih orang nih. Itu udah terik arah pulang tuh. Wah. Ini kacau nih. Kita masih diem-dieman. Seselantingan doang. Obrolan-obrolan seselantingan. Karena kan masih di daerah kawasan itu kan. Akhirnya kita tuh temu pembensin. Gue bilang sama temen gue. Cari pembensin. Cari pembensin. Gue pengen. Biar dia minimal. Udu kayak basuh muka dulu kayak atau apa. Laper juga kan. Kita belum makan kan. Akhirnya. Gue nyampe pembensin. Gue turun nih bang. Gue inisiatif mau beliin makanan. Buat temen gue ini. Disini bang. Yang membuat gue makin gila. Anjir. Gila bang. Kenapa tuh bang? Ada tukang tahu bulet. Iya. Gue mau beliin itu kan. Ke temen gue ini. Gue sampein abang ya. Bang. Di tamu gue tuh. Gue bilang gitu doang. Tiba-tiba ini abangnya santai nih. Santai. Sambil masak. Gak nengok gue. Gak nengok gue. Dia nengok gue. Dia nengok gue cuman begini doang. Masnya baru ya kesini ya. Kenapa mas? Engga mas. Biasanya orang baru kesini. Suka ada tamu yang ngikutin. Tukang tahu buletnya tuh langsung ngomongin. Gila. Gue gak langsung ngomongin dong bang. Gue gak langsung ngomongin gue kejadian abis gimana. Gue pancing dulu kenapa emang. Maksudnya kenapa bang. Ada tamu gimana bang. Itu di mobil ada yang ikut. Baru disitu gue jelasin ke abang itu. Gue bilang. Bang. Sebelumnya maaf buat. Bukannya saya pengen ngomongin atau kayak gimana bang. Cuman kebetulan. Barusan saya habis di tempat pemandian air panas. Dan saya ditemukan sosok dimana orang itu tuh. Saya melihat depan mata ini kita berlima. Orang itu mukanya hitam banget bang. Dan ternyata tanpa pinggang dan kaki setengah badan doang. Abang itu ngomong apa? Mas di tempat yang mana? Saya lupa bang. Tempat yang mana? Dia bilang apa? Ciri-cirinya dia masuk dimana? Awalnya ada mancingan. Masuk ke dalam. Dia langsung nyambungin nomor gue. Oh yang pas ada di ruangan itu ya. Bener pak. Dia ngomong apa? Oh. Gak kaget bang. Kalau itu kan dulunya bekas tempat pembantai ya. Wajib. Semuanya dibuang kesana. Jadi korban-korban pembantaian dari jaman dulu. Dari jaman Majapahit. Dari kerajaan apa sampai kita. Tahun berapa tahun 90an atau berapa. Tempat itu. Tempat. Hubungan mayat lah ya. Hubungan mayat dan pembantaian. Wah. Bang. Lu tau gak? Gua posisi disana tuh diem. 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 Lu. Lu abis. Lu ngeliat tadi tempat rame bang. Iya. Rame banget disana gitu loh. Gua ngeliat sendiri. Gua ngeliat sendiri itu tempat rame banget. Itu banyak pengunjung. Kok bisa-bisanya tempat wisata kayak gitu jadi tempat pembantaian. Gimana ceritanya nih bang? Lu tau jawabannya apa? Mas jam berapa kesana? Jam lima pak. Pulangnya jam berapa? Jam tujuh. Oh mas itu orang terakhir. Wah bapak bercanda nih. Terakhir dari mana? Orang saya jelas-jelas disitu tadi masih banyak orang kok. Masih rame. Mas. Tutup tempat pembantaian air panas. Di kawasan yang itu. Jam setengah enam sore. Udah pada clear area. Udah sepi. Gua merinding. Jadi tadi apa? Yang gua temuin tuh tadi apa? Orang-orang serame itu bang. Orang-orang serame itu tuh apa? Sampai. Dan gua disitu kayak. Sempet ga percaya. Tapi gua mikir gini lagi. Langsung seketika tuh gua langsung kayak. Oh iya gua parkir mobil sendiri. Mas itu tempat parkirnya jalan kesitu. Ada jalan lain ga? Engga. Cuma tempat yang emas doang masukin. Ga ada tempat lain lagi. Wah bang. Gua mobil sendiri bang. Gua mobil cuma sendiri. Parkir sendiri. Ga ada yang lain. Tapi di dalam itu tuh. Di pembantaian air panas itu tuh rame banget. Tapi kayak kubu-kubuan loh bang. Kayak keluarga masing-masing. Lu tau bang. Matanya di apa bang? Gua bersedih juga bang. Kalau misalkan ngerit lu. Jadi disana tuh emang banyak korban. Keluarga yang dibantai bang. Gua. Banyak buat. Korban-korban keluarga-keluarga jaman dulu yang dibantai dan bang. Dan. Pas gua denger ceritanya desa bang itu. Gua. Gua kayak mikir. Ternyata yang gua ngeliat tadi tuh. Bahagianya korban-korban lu sama keluarganya bang. Iya. Dimana mereka itu. Lu punya kehidupan yang. Bahagia sama anaknya. Sama istrinya. Dan mereka semua kumpul. Pantesan gua ngeliat. Kok ini orang ga. Ga. Saling tegur sapa. Sama keluarga-keluarga lain. Iya. Ternyata dia fokus sama keluarga masing-masing bang. Kayak tadi lu jelasin kayak ada yang ketawa-tawa segala macem ya kan. Gua disitu langsung kayak mikir. Bang. Ini temen gua gimana bang? Masih ngikut atau engga? Masih ngikut. Kalo misalkan dibuang di kawasan ini ga akan bisa. Karena disini mistisnya masih kental banget. Jadi nunggu nyampe rumah doang di Jakarta bang. Oke bang berarti. Kalo udah sampe rumah. Sampe Jakarta. Ilang dong. Insya Allah. Sampai akhirnya. Gua dibilangin lagi tuh. Sebelum gua balik gua dipesenin. Mas. Nah. Ada syaratnya bang ternyata bang. Kalo kita ke Gunung Salta ternyata. Ya mungkin ini udah ada yang tau atau belum. Gua ga ngerti ya. Apa tuh syarat yang aku tau? Jadi katanya nih. Mungkin sebagainya udah ada yang tau. Mungkin ada yang belum kali ya. Gua sih cuma sharing aja. Karena gua juga baru pertama kali gitu. Gunung. Ga boleh. Ganjil bang. Oke. 5 tuh ganjil bukan sih? Ganjil. Ganjil kan. Mesti berempat. Mesti genap lah pokoknya. Iya. Kenapa gua ditonggolin? Karena gua ganjil. Abangnya bilang. Dan pada saat gua jam 7 malam itu. Kan gua dibilang jam berapa tadi gua jam 7. Mas ga usah heran. Jam 6 sampe malam itu. Itu jadwalnya mereka tunjukin diri semua. Jadi kalo emas ditunjukin sama dia. Sama sosok itu emas. Jangan kaget. Emang mereka pengen tunjukin keberadaan mereka. Masih tau ga ya. Masih tau. Kalo gua tuh pernah dibunuh disini. Dibantai disini. Dan dibuang disini juga. Oh iya. Jangan ganjil. Harus kenap. Pantesan. Temen gua ga terlalu diganggu banget. Gua yang diganggu sampe diikutin kan bang. Temen gua kan cuman emu si sosok itu doang. Tapi dia ga diganggu lagi bang. Langsung keluar. Dan dia cepet bang. Kata itu nungguin gua tuh udah lama dia. Pantesan gua diganggu. Gua ternyata ganjil. Oh bang. Pantesan saya diganggu bang. Saya ganjil tadi B5. Yaudah lain kali jangan kayak gitu. Yaudah bang. Makasih bang atas infonya. Pokoknya. Lain kali kalo emas mau kesini. Tempat banding air panas. Jangan di sana. Tapi yang di sana. Ada lagi. Gua lupa namanya apa. Sampai akhirnya. Temen gua semua nanya. Kok gua lama banget sih. Ngobrol sama temen tau bulet. Ya gua bilang dong. Jadi gini. Insya Allah. Lu nyampe rumah. Ini ga kenapa-napa. Aman. Tapi. Kalian semua harus tau. Tempat yang tadi kita tunjung. Tempat yang tadi kita kunjungin. Tempat yang tadi kita kunjungin. Tempat dimana bekas penjarahan dan pembantaian. Wah. Bang. Itu di mobil semuanya langsung pada teriak. Kaget. Wah. Gua gabis pikir. Semuanya. Nyokap gua. Adek gua. Kaget semuanya. Udah balik. Balik sekarang. Balik sekarang. Balik sekarang. Sampai akhirnya. Udah kita balik. Temen gua tuh. Si H ini. Ga pernah seumur-umurnya begitu bang. Sampai akhirnya. Di diem. Ngobrol. Lihat gua beda pandangan kosong. Begitu gua balik. Udah. Belum kelar bang. Masih berlanjut lagi. Di perjalanan nih. Atau sampai rumah. Sampai rumah. Sampai rumah. Masih. Masih. Tuh. Posisinya. Gua nganterin. Nganterin anak-anak balik nih. Temen gua segala macem. Semuanya. Yang gua pikir. Di mana kata tukang tahu bulut. Itu tuh. Ternyata Jakarta. Ilang lah. Kalo di sini. Gak bisa dibuang lah. Jadi. Di mobil. Gua inget banget. Gua ngelewatin. Tempat apa gitu. Sampai. Di daerah. Lebak Hulus. Kalau gak salah. Lebak Hulus. Gua ngeliat belakang. Gua ngeliat belakang. Gua ngeliat belakang. Udah selesai semua nih. Udah ngantri nyokap gua. Semua. Gua. Gua nyetir. Saat gua tinggal ngantri cewe gua doang. Gua ngeliat belakang bang. Lu tahu gak. Gua ngerasa di belakang kok. Ada yang ngikut. Gitu. Kayak ada sosok nih. Gua ngeliat belakang. Tiba-tiba. Ada cewek bang. Gua gini. Dari kaca dia. Gua ngeliat. Dia begini. Mencari senyum gitu. Wah gua bilang sama cewe gua, sayang ngobrol, sayang ngobrol. Kenapa sih kamu di belakang dari cewek? Wah gila gua ngerin ini. Gua tuh sampe detik ini gua masih inget terjadi itu masih nyata bang, karena masih ternyang-nyang banget. Asli, belum lama juga kan kejadian ini ya. Baru sebulan yang lalu. Makanya. Cewe gua ngomong apa? Kamu jangan bercanda, ini tuh kita berdua dong bang. Di belakang ada cewek, beneran. Senyum bang, senyum, bener-bener. Oh bang, jiper gua disini seadanya. Akhirnya gua balik, gua nganterin kan. Gua nganterin, gua duduk dulu di ruang tamu sama cewe gua. Duduk, gua kan masih rawat jalan ya. Karena penyakit gua kan asal lambung gitu. Gak lama, malam itu, eh malam itu atau besoknya gua lupa. Pokoknya kayaknya malam itu deh. Itu dokter datang. Oh iya, malam itu bener. Karena gua emang jadalah malam itu harus check up. Jadi dokter itu gua suruh datang ke rumah cewe gua. Datang ke rumah cewe gua. Gua di ruang tamu. Gua di, pas begitu gua nyampe, pas begitu dokter nyampe rumahnya cewe gua, gua di dalam. Dokternya ngomong apa? Lu bawa tamu? Tamu? Maksudnya gua pikir gua nih, cewe gua bawa gua tamu nih. Iya, iya gua tamunya dok. Enggak, bukan lu. Yang lain. Yang lain. Gua baru tau, dokter gua tuh peka. Padahal tampilannya kagak ada mistis-mistisnya. Orang itu baik banget. Kayak personanya tuh bener-bener enak. Dokter? Iya bener. Dokter bang. Lu maksudnya dokternya cuma ngobatin orang. Hal-hal yang di luar medis gitu kan. Eh di apa? Yang cuman medis aja. Itu di depan. Lu abis di mana? Lu abis di gunung. Gunung Salak. Gua kan sama luter gua ngomong gua kan. Gunung Salak. Ya gua nemuin sosok. Itu di depan. Sosoknya di depan. Rumah cewe gua masih ngikutin ya. Masih ngikut. Lu jangan bercanda. Coba ceritain. Gua ada ceritain nih sama dokternya. Kejadian detailnya. Sampai akhirnya gua cerita langsung to the point. Yang bagian gua diikutin yang ada suara langkah kaki ngikutin. Gua sampe suara. Sampai situ. Gua bilang apa ke dokter gua. Itu dok. Masa sampe bener-bener ngikutin gua. Gua ngeliat. Bentuknya. Sampai penampakannya matanya mereng ngeliatin gua. Sampai gua diikutin. Masa diikutin gimana suaranya. Srek. Srek. Kayak orang langkah kaki. Nginjek dahan. Iya. Dokter gua ngomong apa. Bukan suara dahan. Gua tau. Suara apaan. Suaranya. Suara sapu kan. Suara orang nyapu kan. Gua langsung. Ih bener banget. Karena gua gak bisa terjemahin pada saat itu. Gua pikirnya cuman dahan. Yang gua denger emang kayak suara orang nyapu. Srek. 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 Itu suara sapu. Gua tau. Gua tau itu apa. Apaan dong. Pocong bang. Dan pocongnya di depan rumah cewek gua. Yang ngikutin itu ya. Yang ngikutin itu. Dan gak cuma satu. Tiga-tiga aja ngikutin. Gila. Si cewek itu yang gua liat di bawah. Si sosok yang. Setengah buntung ini nih. Cuman dari pas sampe pinjang doang. Yang sampe ternyata dia berubah bang. Kata si dokter dia yang berubah juga. Itu ngikutin sampe. Di rumah cewek gua. Wah. Kalang kabut bang. Cewek gua kalang kabut. Gua kalang kabut. Akhirnya apa. Ya udah. Coba gua. Ilangin. Bisa ternyata dia bang. Dia bisa ternyata. Wah gila. Selain bisa ngobatin. Pasien. Pasien. Ngobatin mistis juga dia bisa. Gokil. Itu baru namanya dokter segala. Dokter. Dokter. Gila itu dokter. Spesialis. Pokoknya kalau misalkan paket komplit. Dokter itu. Namanya dokter Adrian tuh. Gokil. Ini gapapa gua sebutin. Karena dia suka hal-hal. Kayaknya dia suka gitu. Tapi gak disitu juga kita berhenti ya bang. Masih lagi lanjut. Masih lanjut loh. Masih lagi lanjut. Itu tuh gua ngerasa kayak. Ini apa lagi sih. Itu gua. Ini apa lagi sih. Udah tau gua di rumah. Di rumah gimana bang. Ini kata dokter si. Kata si dokter ini udah dibuang semua. Emang udah dibuang bang. Udah. Gua ngerasa. Hawanya tuh udah. Udah beda. Pas gua main ke rumah cewek gua lagi. Eh sorry. Pas gua pulang ke rumah. Gua tidur. Setelah dari hari itu. Besokannya gua tidur. Gua dimimpiin bang. Mimpi apa tuh bang. Sosok itu. Wih. Yang. Oh. Setelah badan itu. Setelah badan. Oke. Udah tau posisinya tapi dibalik. Kalo ini gua. Ngeliat dia apa pasannya. Dia mau turun. Gua naik. Di mimpi gua. Posisinya. Dia tetep mau turun. Iya. Tapi gua di belakangnya bang. Di belakangnya ngeliatin dia posisi kebawah. Oh. Dan di bawah kan tempat mandian air panas. Semua keliatan nih anak-anak nih. Iya. Yang ada. Di mimpi gua itu. Dia utuh keadaannya bang. Dia utuh keadaannya. Dia nunjuk begini bang ke bawah. Di bawah semua rame. Semua keluarganya rame. Happy. Happy. Dan gua ngerasa nyaman. Gua ngerasa tenang banget disana bang. Gua ngeliatin betapa. Itu tuh. Keluarga-keluarga disitu tuh sangat harmonis. Semangat bahagia. Tapi sedih bang. Miris bang. Karena semua yang di bawah gua liat itu. Itu korban pembunguhan. Pembantayan. Hmm. Gua dikasih mimpi kayak begitu bang. Hari pertama. Gua ga cerita. Gua masih ngerita sama temen-temen gua. Ah ini mimpi. Mimpi karena pemain gua abis ketemu aja nih. Besoknya lagi gua. Mimpi lagi bang. Tapi berupa yang seremnya. Oh anjir yang kedua nih ya. Yang kedua ya gua tetap tatapan sama dia bang. Hmm. Yang kedua ya gua tetap tatapan sama dia. Gila. Gua udah bener-bener ngeliat. Anjir. Ini sosoknya bener-bener kayak begini loh. Tapi tuh ga lama lagi bang. Besoknya gua mimpi lagi. Sama lagi dibalikin ke yang senengnya. Disitu gua bercerita sama temen-temen gua. Eh bro kita kumpul deh semua yuk. Gua ga bisa nih nahan ini sendirian. Gua ga bisa nahan ini sendirian. Gua ga bisa bener. Karena gua bisa gila. Hmm. Gua makan nih bang nih. Gua makan. Makan malem gua. Kenapa sih Jon? Kenapa sih? Kenapa sih? Jadi gini. Kira-kira gimana ya kalo kita kesana lagi. Wah. Gua agak gila lu. Masa kesana lagi. Orang udah ditongolin penampakan kayak gitu. Kita kesana lagi. Gak gitu masalahnya. Gua. Selama. Lu dirumah nih. Gua tidur dimimpiin sosok itu. Lu serius lu? Temen-temen gua nanya begitu. Ya gua bilang ini serius lah. Ibut apa gua bohong nih. Ini gua ngalamin. Dari proses. Lu ga ada yang ngeliat. Dia ilangnya. Dari berubah itu. Ga ada yang ngeliat. Gua ngeliat. Terus. Gua pengen kita kesana lagi. Gak lama gua pengen ngomong. Tentang sosok itu. Di depan anak-anak. Kalo gua dimimpiin terus. Lu tau gak? Begitu gua ngomong nih sama anak-anak. Mulut gua ditekep bang. Sama. Sosok itu. Hah? Gua tiba-tiba begini. Jadi. Gua merem. Jadi pas begitu gua begini gua merem. Gua ngeliat. Dia nutup mulut gua. Gua ga bisa ngomong sampe gua melek. Gua melek anak-anak gua ngeliat. Gua ga ngerti ini apa. Ini gua yang di. Ini gua disyaratin. Sebenernya gua disyaratin apa sih gitu. Gua disyaratin apa. Gua mau cerita ke temen-temen. Tapi kayak ga boleh tuh bang. Pertama gua kayak ga bisa ngomong. Jadi begitu gua pengen ngomong. Gua kayak. Kayak begitu setengah doang. Tiba-tiba. Gua langsung kayak merem. Gua ngeliat. Dia nutup mulut gua. Gua bang. Gila sih ini. Temen-temen gua langsung ngasih air minum gua. Lo kenapa? Gua begitu kan. Lu kenapa gua diem. Jun. Susuk yang tadi. Nutup mulut gua. Wah temen-temen gua makin gila lagi bang. Ya lu bayangin bang. Seserem. Seserem itu sampe guru tongo sampe gua. Lagi ngobrol gini bang. Lagi ngobrol terus terang. Kita lagi rame. Masa tiba-tiba udah main fisik. Sampe gua tutup mulut. Ya ga boleh ngomong. Kayak gua ga boleh ngomong. Wah itu gila sih. Parah. Ya lu gimana bang. Kalo misalkan tiba-tiba ngobrol kita nih. Lu ada yang nutup. Kacau itu. Stress sih ya. Wah. Udah ada situ akhirnya. Yaudah gini. Kalau lu semua ga ada yang berangkat. Gua berangkat sendiri. Gua gituin. Karena gua pengen tau. Sebenernya ada apa nih disana nih. Ada apa sebenernya disana gitu. Sampai akhirnya. Begitu. Udah. Anak-anak. Oke kita balik malam ini. Kita balik malam ini. Kita agendakan. Kita. Pergi lagi nanti. Dengan. 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 Dengan rasa. Bimbangnya gua kayak. Gua pergi lagi apa nggak. Kalo gua pergi lagi. Anak-anak ada yang mau. Gua udah jatuh omongan lagi. Gua pergi sendiri gitu. Tapi gapapa dia buru amat lah. Sampai akhirnya. Si dokter ini datang lagi gua. Oke. Buat check up gua. Gua bilang dong. Dok. Gua dimimpiin. Gua ga bisa nih begini terus. Gua tau. Ntar kalo lo ngomong gua tau. Gitu tau ternyata. Gua dimimpin tau. Tapi sebenernya susok itu masih ada nggak sih. Di tempat cewek gua. Udah ga ada. Iya. Tapi dia tetep masih ada di mimpi lu. Waduh. Dokter gua baik bang. Dia ga mau gua untung tangan. Sampai akhirnya. Nih. Sampai akhirnya tuh. Gua lagi jalan. Berangkat syuting. Berangkat syuting. Tiba-tiba ditelepon. Sama dokter gua. Iya. Dokter gua ngomong. Tempat lu apa. Tempat lu yang tempat modern pas. Namanya apa. Gua bilang. Jangan lupa dok. Gua namanya apa. Coba hubungin cewek gua. Cewek gua mungkin lebih tau. Karena megang mips dia waktu itu. Dia hubungin. Cewek gua kontak gua. Sayang. Itu dokter Adrian nelfon aku. Dia ke tempat kita. Diem-diem dia ke tempat gua. Ketanya ke tempat. Yang nggak pernah gua. Ya itu. Iya. Lu tau dia mau ngapain. Dia cuma pengen. Nelesain nih. Supaya gua nggak diganggu lagi. Yang turun tangan dia. Gua bilang sama dokter gua. Telepon. Dok lu dimana. Gua kasihan sama lu. Lu kasihan lu dimimpin terus. Lu nggak tenang. Gua sekarang dateng sama tim gua. Gua pengen selesaiin. Supaya lu nggak digangguin lagi. Jadi. Semuanya ternyata. Begitu gua udah nggak pernah ngerasain. Digangguin-mimpin lagi. Ditonggolin lagi. Dokter gua itu. Yang udah. Punya tujuan untuk. Metralin semua. Metralin semua. Dari situlah. Udah. Normal. Normal nggak ada apa. Apalagi. Normal kayak. Udah nggak diganggu. Dimimpin nggak ada. Semuanya pokoknya udah bener-bener normal aja. Dan dokter gua udah bilang. Aman kan? Aman dok. Thank you. Iya. Yang nyelesaikan sama waktu dokter gua. Gila. Dan yang. Dan yang. Poin utamanya gua ambil dari sini. Lu tau kan bang. Dari awal pertama kali gua naik gunung tuh apa. Sebelum gua mati minima gua naik gunung. Keadaan sakit. Iya. Tapi semua berubah. Dari semenjak gua naik gunung salah. Sampai dengan kejadian itu semua. Iya. Gua ini baru sadar. Gua tuh udah sembuh dari penyakit gua. Gua udah nggak sakit lagi dari situ. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Dokter gua juga kaget. Dokter gua kaget. Makanya dokter gua pengen bantu gua. Kalo secara medis. Dokter gua bilang. Dia kaget. Lu naik gunung. Lu udah nggak pernah cek apa lagi. Gua juga nggak tau kenapa nih. Tiba-tiba sembuh. Gua udah terapi. Gua udah dokter. Udah banyak banget. Gua sembuh. Dari naik gunung salah. Itu gua udah ada pemikiran minima. Kalo gua mati gua udah naik gunung. Tapi kenapa malah gua sembuh. Alhamdulillah. Gila mukjikjat yang nggak. Dinyangka-sangka ya. Wah. Gila. Gila. Makanya dari situ. Mungkin segitu sih. Yang. 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 Bisa gua. Ceritain. Karena. Ehm. Ini. Gimana ya. Kalau biasa dibilang. Ehm. Ada. Negatif. Ada positif juga bang. Iya bener. Negatifnya gua ketemu sama sosok kayak begituan. Ya kan. Positifnya lu sembuh dari sakit. Positifnya gua sembuh dari. Sakit. Iya. Nah tapi kalo gua boleh tau nih bang nih. Ada pesan-pesan nggak sih dari. Misalkan si pesan si malu gitu. Apa sih yang pengen disampaikan. Atau dia cuman ngasih tau. Oh. Dulu nih gua. Keluarga yang bahagia lo. Dan gua cuman ngasih tau lu nih lah. Di balik. Yang tadi lu jelasin tuh. Kalo dia itu adalah keluarga yang bahagia. Ternyata dia mati dibantai gitu. Cuman ngasih pesan itu. Atau memang dia ada pesan khusus yang pengen kasih tau ga lu nih. Atau dokter lu sempet ngasih tau gitu gak sih. Nah sebenernya. Ini bakal bisa jadi part 2 sih. Apa itu pesannya tuh. Kalo udah tau. Ada atau memang nggak ada. Sebenernya justru gua pengen cari tau. Karena jujur ini masih kentang banget. Tanggung banget. Gua nggak bisa nyelesain. Karena kan niatan gua tadi kan gua bilang. Gua pengen balik lagi kesana. Gua pengen cari tau. Tapi kan dokter gua dulu nih. Yang lu jambis sana. Dan dia nggak ngasih tau gua itu apa. Cuman. Yang gua tangkap dari pedagang tau bulat itu. Dia ngomong. Kenapa dia nunjukin. Yang pertama. Dia pengen ngasih tau keberadaannya. Kalo dia itu pernah dibunuh disitu. Oke. Kedua. Gak bisa dipungkirin. Memang. Bahwa. Kalo kita misalkan berada dimanapun. Gak cuman di gunung ya. Mungkin berada dimanapun. Jangan somprah kalo ngomong bang. Iya. Kayak. Karena yang. Yang gua. Setelah gua fresh speak lagi tuh. Banyak banget kejadian yang gua alamin. Karena. Faktor-faktor dari ngomong sembarangan temen gua. Gua nyenyin paling. Terus gua juga nggak tau. Syarat-syarat ketika gua naik gunung. Karena masih awam banget. Iya bang. Dan mungkin. Kalo yang gua tangkep sih ya. Gitu. Kalo yang gua tangkep nih. Dia nggak pengen ngasih tau keberadaannya. Kalo gua pernah dibunuh disini. Dan. Dia pengen ngasih tau. Bahwa kalo misalkan di. Daerah mana pun. Termasuk di daerah itu. Yang ditempatin. Jangan ngomong sembarangan. Iya. Gitu sih paling yang gua tangkep. Oke. Nih terima kasih banget nih bang. Lu udah nyempatin waktu. Mau berbagi kisah lu nih. Kisah sangat mukil banget. Dan masih gantung juga sebenernya. Wah gantung banget. Sampai sekarang ini ya. Tapi. Yang penting ya. Lu udah sembuh dari. Sakit lu. Ini suatu kejadian yang. Sangat luar biasa banget. Gak pernah mendaki gunung sebelumnya. Atau kesalak sebelumnya. Wah gak pernah gua gak pernah. Terlintas dari pikiran lu pengen kesalak. Dan akhirnya lu jalanin. Tapi disitu ada. Ini tadi lu bilangin. Negatif positif ya. Negatif lu ketemu sosok yang aneh-aneh. Ketemu setan. Dari pala sampe pinggang. Gak ada tuh bawahnya gak ada. Dan sampe akhirnya gua sembuh total dari penyakit. Wah itu gila. Di luar nalar. Nah cerita ini gua sempet mengalamin juga. Jadi gua punya temen nih bang. Dia punya penyakit. Penyakitnya cukup serius juga tuh. Tapi dia hobi naik gunung. Oh ya? Hobi naik gunung. Nah naik gunung terus-terusan. Sampai akhirnya penyakit itu sembuh dengan sendirinya. Oh gitu? Iya. Dan itu gua pelajarin-pelajarin. Ternyata. Memang kan di alam terbua gitu kan. Oksigen kan banyak banget. Yang dibutuhkan sama tubuh itu kan oksigen. Oke. Untuk segala penyakit itu mungkin. Ah gua kurang tau medisnya lebih jelas ya. Kata dia. Jelasin. Jadi kita tuh butuh oksigen yang banyak cuy. Nah. Salah satu untuk meredakan semua dalam penyakit. Penyakit yang serius tuh. Ya lu. Cukup relaksasi di alam terbuka tuh. Bisa. Oh berarti? Membalikin semuanya. Wah. Pantasan gua sembuh ya? Iya. Temen gua penyakitnya serius banget bang. Temen kampus gua ya. Dia salah satu yang mahal di kampus gua juga. Lu kan tau gua ceritain dah. Ceritanya gokil deh. Nyakit itu bener-bener serius. Kayak gitu nah. Makanya pas lu cerita kayak gini. Wah anjir. Kata ya. Memang. Ya. Walaupun. Kayak misalkan sembuh atau enggaknya kan. Hanya tuh yang tau. Allah yang tau. Betul. Tapi ya. Tapi dibalik itu kita ada ETR-nya kan. ETR-nya. Ternyata alam bisa ngebantu kita jadi sembuh. Bener. Bener. Bahkan ada salah satu musik juga. Relaksasi. Musik-relaksasi. Dan musik itu. Menarik semua kayak oksigen itu. Menarik ke dalam ruangan. Dan segala macam penyakit. Kalo kita mendengarkan musik itu. Relaksasi. Segala macam penyakit itu bakal hilang. Ada. Itu gua tau. Itu gua tau. Kalo musik kita lu alam. Gua baru tau. Temen lu penyakit serius. Wah parah penyakitnya. Sampai sekarang udah sembuh total dia. Sehat banget. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah. Tapi disini gua menyikapin lagi. Buat temen-temen semua. Yang tadi sudah mendengarkan kisah dari. Bang. Bang Yanu apa ya. Yanu Ramadan. Yanu Ramadan. Semoga bisa mengambil si baiknya. Dan gua mendengarkan kembali. Bagi temen-temen semua. Yang mau mendaki gunung nih. Lebih dipertikan lagi. Perlengkapannya. Sesafety mungkin. Karena tadi kita sudah mendengarkan juga cerita. Bang Yanuar ini. Kalo waktu turun malam. Gak bawa headlamp. Pahala penerangan itu penting banget. Ya kan bang ya. Gila. Gua baru pertama kali. Gelap banget lu. Gila. Parah. Itu penting banget. Di tempat-tempat gelap. Apalagi headline. Percayaan itu penting banget. Jadi bagi temen-temen lagi. Pengen mendaki gunung. Atau berpergian ke alam-alam terbuka. Lebih dipertikan lagi. Perlengkapan selfie nya. Dari gua Indra. Mungkin kurang lebih yang memaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percayaan. 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 Percayaan.